Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di rehan kelas Anak-anak silahkan buka halaman 22 Nah disini ada dialog ya antara dua orang The boy and the girl ya Untuk namanya bisa lihat di halaman sebelumnya Yang cowok mengatakan Excuse me where is the laboratory Permisi Dimana laboratorium Yang cewek menjawab Laboratory, laboratorium It's beside the principal's office Or beside the toilet Berada di samping kantor kepala sekolah Di seberang toilet Thank you, terima kasih Nevermind Tidak masalah atau sama-sama Jadi untuk menjawab thank you itu bisa nevermind Bisa no problem Bisa you're welcome Bebas Di bawah ini ada school map ya Petanya Jadi posisi kita itu berada tepat di tengah Jadi kita mengarah ke arah sini Ya Jadi ini adalah right kita Kanannya ini leftnya Kirinya Makanya dibilang tadi Beside principal's office Artinya berada di samping Kantor kepala sekolah Nah nih Tepatnya ya Laboratory Ini sampingnya Kantor kepala sekolah Atau seberang dari Thailand Nah ini Seberangnya Artinya dia Berseberangan Karena di tengahnya ada Jalan Oke Oke kids Tadi kita sudah membahas halaman 20 ya Sekarang Kids Buka halaman 24 Jadi Di halaman 24 dan 25 ini Ada dua gambar lah Yang pertama ini adalah Angka-angka Sebenarnya ini adalah sign Menunjukkan arah Nah angka disini Disebut dengan Ordinal Number Ya Oke Berikut penjelasan lengkap Kids Nah ini penjelasan Lengkap tentang Ordinal Number Silahkan melihat Nah disini ada dua tipe angka Kau bisa lihat Ada yang Bulat Ada yang Berkentuk posisi Secara definisi Cardinal Number itu Angka yang digunakan Untuk menerahkan Jumlah adalah Bilangan Bulat Nah ini Ya Jadi misalnya kamu Menulis soal Misalnya Pastikan diawali dengan Satu dua tiga Yang digunakan adalah Bilangan Bulat Untuk Cardinal Number Sedangkan Ordinal Number Adalah Angka yang digunakan Untuk menerahkan posisi Nah Posisi ya Jadi ada Kesatu Kedua Ketiga Dan seterusnya Ini sesuai dengan Apa yang tadi Kita pelajari Di Buku Jadi jelas Perbedaannya Kalau Cardinal Number Bisa ditanyakan Kamu jawab dengan Bilangan Bulat Sedangkan Ordinal Number Adalah jawaban Angka yang Berbetul Sebagai Posisi Ya kids Nah tadi kita sudah Membahas Tentang Ordinal Number Dan bagian Apa perbedaannya Dengan Cardinal Number Di halaman berikutnya Page 25 Atau halaman 25 Ini ada signs Tanda-tanda Jadi Sekarang Perian akan Ucapkan Kamu akan ikuti Turn left Belok kiri Turn right Belok kanan Go upstairs Ke atas Go downstairs Ke bawah Untuk kedua Signs ini Itu Jika bangunannya Lebih Daripada Satu lantai Misalnya Kayak sekolah kita SD 2 Kita itu kan Punya lantai kedua Sehingga Kalau kamu mau ke atas So you say Go upstairs Kita katakan Go upstairs Nah kalau kamu dari lantai 2 Mau ke bawah Kamu katakan Go downstairs Ya Very good Anak-anak Untuk tugas kita Nanti Ya Untuk tugas kita Nanti Kamu akan Kerjakan halaman 26 Ya Kerjakan halaman 26 Jadi gini Mereka akan kasih contoh Ada kata yes Di sini Ya Nomor 1 kan pertanyaannya adalah The computer room Is the first room On the left Nah Ini adalah Posisi kita Ya Sehingga kita Arahkan Ke kiri Di sini Dan ini ke kanan Jadi computer room ini adalah Ruang pertama yang berada di sisi kiri Makanya jawabannya adalah Yes Jadi artinya Kamu harus berhati-hati Dalam memahami ini Ingat Posisi kamu ada di sini Dan ini sebelah kananmu Dan ini sebelah kirimu Oke Bisa dipahami Selamat mengerjakan Dan jangan pernah menyerah Thank you so much for today Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh